Hello, selamat datang di studio Bocor kembali. Tempatmu mendapatkan bocoran film India sampai tuntas. Nah, film yang bakal dibocorin sekarang ini judulnya adalah Ponyin Selvan. Para pemerannya ada Aishwarya Rai sebagai Nandini, terus juga ada Trisnan Krisnan sebagai Kundafai, habis itu ada Vikram sebagai Aditya Karikalan, Karti sebagai Vantiyatevan, dan Jayam Raffi sebagai Arunwazi. Kita langsung aja ya menuju cerita filmnya nih guys. Jadi perkenalan dikit-dikit dulu di awal-awal nih. Jadi ada Raja Sundar, Raja ini adalah seorang raja di dinasti Chola. Dia itu punya anak, namanya Pangeran Aditya, Putri Kundafai, dan juga Arunwazi. Nah, Aditya ini berteman dengan yang namanya Vantiyatevan. Namanya susah ya di lidah saya, kita anggap aja namanya Mas Tevan. Biar gampang nggak saya nyebutnya panggil aja Tevan gitu ya. Nah, dia itu pemberani banget, break the rules banget orangnya. Nah, dia diutus untuk memberikan pesan ke kerajaan ayahnya gitu. Ceritanya, isi pesannya adalah, Raja Sundar itu diminta untuk berkunjung ke kerajaan kecil yang dibuat oleh Aditya. Kenapa tiba-tiba disuruh berkunjung ya? Sebelumnya, Tevan ini sempat bertemu dengan Dewi Nandini, istrinya Tuan Pazufur. Nah, dia termasuk golongan satu keluarga lah, pokoknya sama sang Raja Sundar ya, Pazufur ini. Nah, sang Dewi Nandini ini ngasih cincin materai untuk membantu Tevan bisa masuk kerajaan dengan mudah. Awalnya dihadang deh sama Panglima, dianggap mata-mata gitu. Nah, pas lihat cincin pemberian Dewi Nandini, akhirnya Mas Tevan ini berhasil lah ketemu Raja dan ngasih pesan gitu. Pesan yang diberikan oleh Aditya. Sebenernya pesan itu terselubung sih guys. Jadi, ada pesan lain dibalik pesan itu gitu lah intinya ya. Nah, pas dia dibawa oleh Panglima lagi, sama Ratu kan dibilang, udah bawa aja ke tempat tamu karena dia adalah tamunya Raja gitu. Jadi, harus dijamu dengan baik. Tapi, entah kenapa si Tevan ini di tengah jalan malah kabur kejer-kejeran lah dia sama anak buah Panglima ini gitu kan. Kayaknya Tevan ini tau kalau dia tuh bakal ditahan. Karena memang dia tetep diculigai sebagai mata-mata. Dia tau lah, dia udah feeling gitu. Nah, singkat cerita dia ketemu lagi lah sama Nandini. Dan di sini dia ngasih tau Nandini kalau Tevan ini sebenernya rencananya akan memberikan gulungan kertas ke Putri Kundafai, adiknya Aditya. Si Nandini ini janji membantunya untuk bebas. Asal Tevan ini harus ngasih tau apa balasannya Putri Kundafai ke Aditya. Jadi, kertas gulungan tadi kan otomatis ada balasan tuh dari Putri Kundafai. Nah, balasan itu disuruh kasih ke Nandini lagi gitu biar tau gitu. Hmm, baiklah. Pas Mas Tevan ini mencoba kabur, Nandini ceritalah ke suaminya kalau dia memang sebenernya tau kok kalau Tevan ini sebenernya mata-mata. Dia sengaja membantunya bebas supaya tau apa aja sih yang bakal dilakukan oleh Tevan. Hmm, baiklah. Tapi sebenernya ada lagi nih. Tau gak sih guys, Nandini ini berasal dari kerajaan yang dulu tuh pernah kalah sama kerajaan Chola. Kerajaan Pandia namanya. Dia juga mau balas dendam dan menghancurkan Chola. Lah, musuh dalam selimut banget dong. Kita lanjut ke Tevan nih ya. Mas-mas ini akhirnya ketemu seseorang lah. Dia ngajakin orang itu untuk bantuin dia. Ngarahin jalan menemui Putri Kundafai gitu. Setelah melakukan banyak hal, penyamaran inilah itulah. Pokoknya, dia berhasil bertemu dengan sang putri. Dan ngobrol lah dia sama si Putri Kundafai ini. Pesan yang disampaikan dari Aditya adalah dia ngasih tau, dia nyuruh si Putri hati-hati kalau orang sekitar mereka sekarang ini ingin menjatuhkan sang raja. Ingin menjatuhkan ayahnya, ya kan? Yang pengen jadi raja adalah Madurantakan. Dia adalah saudara juga dari Raja Sundar gitu. Intinya sih pamannya Aditya dan Kundafai juga lah ya. Akhirnya sekarang giliran Putri Kundafai lah yang minta si Tevan ini untuk pergi ke Lanka untuk mencari Arunmozi adiknya. Dia minta Tevan bisa membawa adiknya dengan selamat. Di tempat yang berbeda, Madurantakan lagi menghadap ke ibunya. Anggap aja namanya Pak Madu ya, oke? Jadi Pak Madu ini yang digosipkan kalau dia tuh yang mau ambil tahtanya Colah gitu kan yang sekarang diduduki oleh Raja Sundar. Bahkan ternyata guys, sang ibu aja gak setuju. Dia tidak memperbolehkan Pak Madu ini ngerebut tahta loh. Karena dia tahu Sundarlah yang lebih cocok. Karena dia dan anak-anak itu pejuang. itulah kenapa ayah mereka tuh gak ngijinin Pak Madu ini jadi Raja gitu. Karena yang cocok ya memang si Sundar gitu. Madu ini bukan pejuang. Itulah intinya. Sang ibu intinya gak setuju anaknya merebut tahta. Nah sekarang giliran kita menuju ke ceritanya Aditya sendiri. Jadi ya guys, ternyata Aditya ini punya sejarah sendiri loh sama Nandini. Mereka itu dulu waktu masih muda saling suka. Nah sampailah pada momen terjadi perang antara Kerajaan Chola dan juga Pandia. Aditya membunuh langsung Sang Raja Pandia di depan Nandini. Dia agak gak peduli gitu walaupun Nandini udah minta ampun gitu. Hmm itulah kenapa ya Nandini termasuk yang ingin menjatuhkan Chola juga gitu. Tapi bukan termasuk yang ingin mengambil tahta Raja. Itu beda lagi. Nah setelah dapet kabar tentang tahta ayahnya yang akan dihancurkan akan dijatuhkan oleh orang dalam. Putri Kundafai datang ke Kerajaan Ayahnya. Terus dia ngasih tau sang Raja. Dia juga berkunjung menemui Nandini. Plus diem-diem mendadak nih ya dia berkunjung menemui para kepala suku dan panglima Raja yang lagi meeting gitu. Wuh mereka semua tuh kan lagi ngebahas sesuatu untuk menghasut banyak orang supaya menurunkan Raja Sundar. Terus mau menaikkan si Madu menjadi Raja gitu. Nah guys dasarnya si Putri Kundafai ini terkenal pinter. Lihai politiknya gitu. Bisa-bisanya si Putri ini bilang ke mereka yang lagi pada meeting ini kalau Aditya kakaknya dan adiknya Arun Bozi itu akan segera menikah dengan para putri atau anak dari para kepala suku yang lagi meeting itu gitu. Gelagapan mereka. Bingung lah mereka. Karena gimana pun gak bingung ya mereka tuh mau menjatuhkan Raja tapi anaknya mau dinikahi sama anaknya Raja yang mereka jatuhkan. Nah loh sang panglima pun tuh sempet ikutan bingung juga gitu. Dia tau Putri Kundafai ini cerdas. Apa kabar ya si Mas Tevan yang lagi cari Arun Bozi? Nah akhirnya sampailah dia di langkah dihadang dengan banyak orang dan salah satunya tuh sangat tangguh melawan dia dan ngajak bertarung si Tevan ini. Ternyata orang yang bertarung sama dia inilah si Arun Bozi. Dialah sang pangeran. Dan you know what guys dan dialah yang biasa dipanggil Pony Yuselvan. Oh ternyata ini. Nah guys dasarnya nih ya sang Pony Yuselvan ini kayaknya emang lagi diincir banyak pihak gitu loh. Si Tevan harus lebih dulu ketemu pokoknya. Kalau keduluan yang lain alamat lah si Arun Bozi ini dibunuh gitu atau bahkan ditahan. Kayaknya si Pony Yuselvan ini inti dari segalanya lah. Judulnya aja namanya dia ya gak sih? Kayaknya mungkin dia bisa menyelamatkan banyak pihak gitu sebenernya ya. Oke fine akhirnya Tevan ini ngasih pesen nih ke sang pangeran gitu kan. Dia berhasil ngajakin pangeran Arun Bozi ini untuk bersamanya untuk kembali ke kerajaan gitu. Ya nah kita kembali dulu nih sekarang ke putri Kundafai. Sekarang dia itu lagi datang menemui pangeran Aditya kakaknya Kundafai sendiri. Dia ngerayu sang kakak untuk datang ke kerajaan sang ayah gitu. Tapi si Aditya ini menolak dengan tegas. Karena dia gak sanggup ada Nandini sana gitu. Dia masih merasa bersalah sudah membuat Nandini menjadi ular berbisa. Sementara itu Tevan dan juga Arun Bozi itu lagi berjuang banget untuk pergi dari Langka. Mereka emang bener-bener dikejar-kejar lagi dari banyak pihak lah pokoknya. Dari kerajaan sudah ada yang jemput gitu lah pokoknya. Dia jelas mau menahan si Arun Bozi. Sementara kelompok yang lain mau membunuh Arun Bozi. Aduh. Bahkan nih ya singkat cerita kelompok tersebut yang mau membunuh Arun Bozi itu berhasil menahan dan mengikat Mas Tevan di kapal mereka. Sang pangeran berusaha menyelamatkannya. Langsung nyebrang lah dia. Maksudnya langsung berenang di lautan. Dan tiba-tiba di tengah laut kok gak ada angin gitu. Mereka semua nih semuanya ya yang musuh juga sama-sama mulai ngerasa ada firasat buruk gitu. Dan bener dong ternyata badai mulai menerjang. Mereka semuanya bertarung di tengah badai. Para musuh walaupun akhirnya berhasil dilibas nih ya guys tapi sekarang giliran pangeran dan juga Tevan yang berusaha survive di tengah badai supaya gak tenggelam gitu. Sekuat tenaga mereka tuh naik ke tiang paling atas tapi gelombang yang tinggi tetap aja menenggelamkan mereka. Aduh. Dan kabar tentang pangeran Arun Bozi ini langsung tersebar di kerajaan. Raja dan ratu udah panik dan sedih. Putri Kundafai juga bahkan Aditya marah besar. Dia merasa ini taktik dari Nandini. Dia bilang Nandini harus mati di tanganku atau aku yang mati di tangan Nandini. Uniknya nih ya ini kan sudah mau menuju ending film nih ya ini film yang part 1 ya Pony Yin Selvan part 1 guys Uniknya di ending yang film part 1 ini terlihat ada cewek berambut panjang masuk ke lautan semacam kayak cari-cari sesuatu kalau saya sih sekilas ngeliatnya tuh kayak dia tuh mau menyelamatkan atau mencari Pony Yin gitu sama Tevan yang tenggelam gitu pas sekilas ditunjukin itu adalah wajahnya Nandini Wow gimana nih ceritanya yang kedua tunggu deh Pony Yin Selvan part yang kedua yang katanya bakalan ada di tahun 2023 ini Sejujurnya saya termasuk bingung awal-awal nonton film ini guys tapi ternyata setelah diikutin ditonton-ditonton sampai ending di part pertama ini kayaknya worth it deh untuk nungguin part kedua Ih tungguin ya kabar-kabarnya sih April 2023 sih guys untuk Pony Yin Selvan part keduanya yaudah deh tungguin untuk next bocoran filmnya apa yaudah tungguin ya stay healthy loh guys daaah